fans mengikuti ridima sampai ke rumah viom fans melihat ridima menyerahkan senapan leluhurnya kepada viom fans marah fans mengingat kejadian-kejadian aneh tentang ridima fans pulang ke rumah dan terkejut melihat ridima ada di tempat tidur ridima bangun dan bertanya kau dari mana fans fans berkata bagaimana kau bisa sampai di rumah secepat ini bukankah kau tadi pergi ke rumah viom ridima menjawab aku tidak pergi kemanapun aku hanya berlatih biola di teras fans tidak percaya karena dia tadi mengikutinya fans membangunkan sia dan bertanya apakah kau melihat ridima bermain viola sia bangun dan menjawab ya aku melihat ridima bermain viola di teras tetapi suaranya sangat jelek hingga aku tidak ingin mendengarnya kabir menyerang penjaga yang ingin memberikan makan hingga dia tidak sadarkan diri kabir mengambil kunci dan hendak melarikan diri namun seseorang menyerang kabir dengan tongkat hingga kabir pingsan ternyata dia adalah ridima nenek meminta fans untuk menghabisi ridima karena ridima sudah mengambil berlian itu fans berkata tetapi aku belum menemukan buktinya kalau ridima yang mengambilnya aku berjanji setelah aku mendapatkan buktinya aku akan menghabisi ridima arian dan andre datang arian meminta andre untuk mengatakan yang sebenarnya andre berkata kepada nenek bahwa senapan leluhurnya juga telah dicuri nenek meminta arian untuk menghabisi ridima dan jika fans mencoba menyelamatkan ridima maka arian juga harus menghabisi fans arian setuju arian dan isani merayakan kehancuran ridima anupria berkata kepada nenek fans adalah darah kita mengapa kita harus menghabisinya nenek berkata kita harus melindungi harga diri kita jika sebuah ranting akan merusak pohon maka kita harus segera memotongnya selamat menikmati selamat menikmati fans membuat ridima memakai baju merah itu ridima bertanya mengapa kau memakaikan baju ini lagi kepadaku fans berkata bukankah kau memakai baju ini ketika kau di hutan menembakku ridima mengelak fans menodongkan pistol dan berkata siapa kau sebenarnya dan dimana ridimaku berada tiba-tiba fans mendapat telepon terdengar suara ridima meminta tolong fans meminta andre untuk melacak nomor yang menelponnya fans bertanya kepada ridima tentang lokasinya sekarang tiba-tiba teleponnya terputus fans mencemaskan ridima dan bergegas untuk mencarinya ridima menghentikan fans dan mencoba merayunya ridima membantu fans mengganti pakaiannya ridima menelpon viom dan mengatakan bahwa fans sudah mengetahui bahwa dirinya bukanlah ridima viom meminta ridima untuk mencuri kotak hitam fans datang ke rumah viom kami akan mencuri ke rumah